Halo semua, kita bertemu lagi dalam sesi pembahasan Dan informasi tes listening untuk IELTS Kita dapat melihat bahwa hanya ada satu listening test untuk semua kandidat Kandidat dari tes IELTS Ini berarti bahwa apakah dia adalah kandidat akademik Untuk tujuan pembelajaran kuliah atau bersekolah di luar negeri Atau GT, general training untuk tujuan orang untuk kerja Atau tujuan di luar dari akademis atau pendidikan sekolah Akan memerlukan tes listening yang sama dengan scoring yang sama Tes listening untuk IELTS berkisar waktunya dengan total 40 menit Rekaman listeningnya akan berakhir selama 30 menit Ada 4 bagian dari tes listening IELTS Yang pertama adalah percakapan diantar 2 orang Yaitu mengenai konteks sosial, latar belakang sosial Lalu sebuah pembicaraan monolog Dengan 1 orang dalam konteks sosial juga Lalu bagian 3 nya percakapan diantara 4 orang Yaitu dalam konteks atau background mengenai latar belakang pendidikan atau pelatihan Lalu sebuah pembicaraan oleh seseorang mengenai subjek akademis Nah pada poin nomor 5 Silahkan perhatikan lagi bahwa semua kandidat dari tes IELTS melakukan tes listening yang sama Yaitu kandidat general training Yang untuk di luar tujuan untuk akademi Pendidikan Untuk pendidikan punya Memerlukan Tes listening yang sama Pada poin nomor 4 Tes listening yang didasarkan pada paper Yaitu Tes ujian dengan Menuliskan ke atas kertas Anda harus mendengarkan dan menuliskan jawaban Pada Kertas Pertanyaannya pada waktu yang sama Setelah rekamannya berakhir Anda akan diberikan waktu 10 menit tambahan untuk Memindahkan jawaban Anda Dari Lembaran pertanyaan ke lembaran jawaban Untuk Tes pendengaran IELTS Yang dihantarkan dengan memakai komputer Langsung menaruh jawaban Anda secara langsung pada komputernya Anda tidak diberikan 10 menit untuk Memindahkan jawaban Dikarenakan jawabannya sudah ada di komputer Malahan Anda akan memiliki waktu 2 menit untuk mereview Dari jawaban Anda Dan mengubah apapun yang Anda perlukan Ini hanyalah perbedaan diantara Tes listening pada komputer dan tes listening pada paper Untuk masing-masing rangkaian pertanyaan akan ada sebuah Batas hitungan kata Anda perlu memperhatikan secara Erat Memperhatikan secara Baik-baik Ada batasan dan bagaimana Hal tersebut Berubah untuk Perangkaian pertanyaan berikutnya Sebagai contohnya Nomor 1 Tuliskan tidak lebih dari 2 kata atau sebuah bilangan Anda mendapatkan menulis sebuah kata atau 2 kata Atau sebuah kombinasi dari 1 atau 2 kata Atau dengan satu bilangan Atau satu bilangan pada jawabannya tersendiri Lalu perhatikan bahwa jika dia membolehkan sebuah angka atau angka-angka Karena apabila Anda melanggar peraturan ini maka jawaban Anda akan dianggap salah Pada bagian 2 Anda dapat mempelajari bagaimana kata-katanya dihitung untuk listening IELTS pada bagian ini Ya Nah Anda akan memiliki waktu untuk membaca pertanyaan sebelum rekamannya dimulai Poin 8 Jika kata tersebut diejah secara salah Maka jawabannya akan ditandai sebagai jawaban yang salah Ya Sekianlah informasi Untuk tes IELTS Untuk bagian listening Pada pertemuan kali ini Pada pertemuan berikutnya Kita akan membahas lebih banyak mengenai IELTS Baik tipsnya Maupun Tes-tes yang lainnya Terima kasih Salam sukses Salam ITC Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax